Dabble kan kan? Sekarang kan terimanya 2 juta menjadi 4 juta, 2,5 juta menjadi 5, termasuk untuk Boshandu, PKK, dan sebagainya. Mas Pram, begitu aja udah seneng banget. Mas Pram tadi sedikit menyampaikan ajakan pilih pemimpin yang bersih dari track record-nya. Mas Pram sendiri udah 25 tahun menjabat tadi. Ini boleh dipertegas lagi mungkin atau dielaborasi seperti apa Mas? Iya, karena dalam Pilgub itu yang bertarung sekali lagi saya sampaikan adalah figur. Bukan lagi mesin partai. Pengalaman kita contoh paling real adalah 2012. Ketika Jokowi dengan Ahok hanya didukung 18 persen. Saya sekarang 15 persen. Dan kalau kemudian masyarakat rakyat memberikan dukungan kepada saya, itu menunjukkan bahwa yang namanya mesin partai ataupun partai hanya sebagai fasilitas untuk maju. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kerja-kerja politik, kerja real di lapangan, itulah yang menentukan. Jadi pertarungan saya adalah pertarungan figur. Makanya kalau lihat ke bawah, seperti tadi, saya datang di Cakung, Kiai Cakung, yang dulu pendukung garis beratnya Mas Anis, tiba-tiba beliau menyampaikan, saya ini pendukung garis beratnya Mas Anis, tapi sekarang saya dukung Mas Pram. Gitu-gitu membahagiakan. Jadi Mas Pram sendiri pengen ngebentuk figur, sosok figur seperti apa di depan masyarakat Jakarta? Saya pekerja keras, serius, sungguh-sungguh, track record saya boleh di-check. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Itulah yang menjadi track. Dan sekali lagi, untuk menjadi calon gubernur saya, nggak pernah melobi siapapun. Memangnya ada yang melobi, Mas? Ya, nggak tahu. Mas Pram, satu putaran ya Mas Pram ya? Terima kasih banyak Mas Pram. Terima kasih banyak Mas Pram.